Sekilas Kisah Nabi Nuh Yang pertama, awal mula dakwah Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya yang hidup dalam kemusikan, menyembah berhala, dan melakukan banyak kemaksiatan. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah aloh. Dia berdakwah selama bertahun-tahun, tetapi hanya sedikit orang yang mau menerima ajarannya. Mayoritas kaumnya menolak dan bahkan mengejek Nabi Nuh, menganggapnya sebagai orang gila. Perintah membangun bahtera setelah sekian lama berdakwah tanpa hasil yang signifikan. Aloh memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera besar sebagai persiapan menghadapi banjir besar yang akan menghancurkan kaum yang durhaka. Nabi Nuh membangun bahtera itu dengan bantuan para pengikutnya yang setia, meskipun mereka terus dijek oleh kaum yang menolak ajaran Nabi Nuh. Banjir besar setelah bahtera selesai, Aloh memerintahkan Nabi Nuh untuk membawa keluarganya, para pengikutnya yang beriman, serta sepasang dari setiap jenis hewan ke dalam bahtera. Tak lama kemudian, banjir besar mulai terjadi. Hujan beras turun dari langit dan air memancar dari bumi, menyebabkan banjir yang sangat dahsyat. Kaum yang menolak ajaran Nabi Nuh, termasuk salah satu putranya yang tidak mau ikut ke dalam bahtera. Semuanya tenggelam dan binasa. Setelah banjir, setelah banjir surut, bahtera Nabi Nuh akhirnya mendarat di gunung judi, Aloh memerintahkan bumi untuk menelan airnya dan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Kemudian, Allah memerintahkan Nabi Nuh dan para pengikutnya untuk keluar dari bahtera dan memulai kehidupan baru di bumi. Nabi Nuh dan pengikutnya yang selamat memulai kembali kehidupan. Umat manusia yang taat kepada Allah. Kisah Nabi Nuh mengajarkan kita tentang pentingnya keteguhan iman, kesabaran dalam berdakwar, dan akibat dari penolakan terhadap ajaran Allah. Kisah ini juga menekankan pentingnya. Ketaatan kepada perintah Allah. Bahkan ketika perintah tersebut tampak sulit atau tidak masuk akal pada saat itu.